Hai mulai aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai pagi semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bu Apa kabar hari ini Sehat Sehat Bu Alhamdulillah semuanya ada keadaan sehat Baik semangat gitu ya semuanya ya Oke hari ini kita akan melanjutkan materi kita Untuk perkuliahan penulgraman berorientasi objek atau PBO Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang konsep objek sama kelas Jadi sebenarnya kemarin kita bahas sudah tentang abstraksi Jadi abstraksi itu sebenarnya sebagai kelasnya gitu ya Kemudian nah ini ada dari konsep dari kelas yang kita buat Atau dia sesuatu yang kita abstrakkan ya Kita akan membagi bukan membagi Tapi di instans menjadi objek Jadi satu kelas itu bisa menjadi lebih dari satu objek Jadi misalnya kelas mahasiswa nanti akan mahasiswanya ada beribu-ribu mahasiswa Beribu-ribu mahasiswa itu adalah objek Sedangkan kelas mahasiswanya hanya satu itu kelas mahasiswa itu sendiri Nah jadi hari ini kita akan membahas konsep dari objek dan kelas itu Tapi seperti biasa ya Sebelumnya kita akan awali dulu dengan warming up Warming upnya adalah saya akan menggunakan manipometer Sekarang saya share dulu Kita akan menggunakan manipometer disini Ya itu adalah link manipeternya Silahkan masuk klik di link tersebut Kemudian Kalau sudah masuk ke dalam link matimeter Silahkan tuliskan kalimat penyemangat Anda Kalian semuanya kan pasti punya kata-kata Mutiara Kata-kata penyemangat diri Silahkan tuliskan kata-kata kalimat Kalimat penyemangat untuk diri sendiri Dan mungkin untuk mengingatkan orang lain Dan mengingatkan kita semua Silahkan dituliskan Penyemangat Ataupun Apa ya Pengingat Untuk diri sendiri Silahkan Silahkan dituliskan Gak perlu pakai nama Jadi Ini anonim ya Jadi siapapun Gak tahu siapa yang akan menuliskan Kalimat penyemangat Untuk diri sendiri Dan mungkin Untuk mengingatkan orang lain juga Kita sama-sama saling mengingatkan Menanglah Itu akan menjadi pengingat baginya Kita tunggu yang lain Teruslah ya Apakah itu kalimat Berupa kalimat Ataupun hanya kata-kata Silahkan ditulis dulu Nanti kita Apa ya Kita ambil Ambil hikmahnya Ambil hikmah Ambil hikmahnya 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 Terima kasih. 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 berusaha sia-sia berusaha tapa berdoa juga sia-sia tapi ingat itu bersyukur itu yang membuat kita jadi nikmatnya apapun yang kita kita punya sekarang syukuri ya Alhamdulillah saya punya ini Alhamdulillah saya punya ini Alhamdulillah yang namanya sifat manusia pengen mengajar yang lebih baik lagi ya itu wajar tapi kita harus tetap bersyukur dengan apa yang kita punya dan tetap tetap kita harus yakin ya sama apa yang apa ya jalan yang mau kita jalani tetap berusaha jadi lebih baik lagi eh apa ya dengan bersyukur juga kita memberikan positive vibes gitu memberikan apa ya efek-efek yang positif jadi dengan dengan em pikiran kita yang positif itu bisa lebih berusaha kita apa namanya bukan usaha sih jadi lebih kepada em ya kita terus pakai pikirannya positif terus jangan kalau pikiran negatif kita kan kemarin mungkin sudah saya sebutkan juga ya bahwa akan punya otak yang otak kecil gitu yang kalau eh yang merangsang kita untuk selalu berusaha yang merangsang kita yang mempengaruhi kerja otak kita gitu sebenarnya jadi di dalam otak kecil itu yakin aja yakin usaha jalankan ya berdoa bersyukur dengan apa yang kita punya ya begitu aja ya dengan seperti itu dengan bersyukur itu kita bisa dapat positif-positifnya kedepannya juga insyaallah akan positif terus ya nggak ada yang nggak mungkin kalau dari saya itu nggak ada yang nggak mungkin semuanya mungkin ya semuanya pasti mungkin bisa kita lalui tapi mungkin ada yang mudah ada yang sulit ada yang biasa-biasa aja ada yang apa ya ada yang punya eh segala macam tetangannya segala macam tetangannya kita hadapi tapi nggak ada yang nggak mungkin nggak ada yang nggak mungkin kalau kita jalani itu tadi kita jalani kita berusaha berdoa karena ya pasti bisa apapun itu setinggi apapun jurang setinggi apapun gunung kita bisa lewati tapi kita mungkin pelan-pelan dan harus sabar sabar bersyukur gitu tadi ya balik-baliknya ke sana menata masa depan ya mulai harus bingung oleh dita kak ya dari sekarang ya saya pun masih tetap menata masa depan nih bukan hanya sudah sampai sini udah selesai nggak em proses pembelajaran kita itu dari dibuayan ibu-ibu sampai melianglahat gitu yang ini jadi emm jangan ya udah tak udah sampai sini aja ya orang tua bekerjalah sampai uang biru merasa seperti warna uang warna biru kali apa maksudnya nih bekerjalah sampai uang biru terasa seperti warna ungu maksudnya apa nih seperti warna ungu uang biru seperti uang ungu mungkin ya apa warna ungu maksudnya gimana saya nggak paham ayo siapa yang mau menjelaskan nih maksudnya apa nih halo halo siapa yang menulis ini warna ungu warna ungu warna ungu warna ungu warna ungu apa saya tanya warna ungu merah warna ungu itu nggak tahu lah warna ungu menulis ya udah nggak apa-apa oke mungkin agak aja begitu ya tapi itu tadi kita harus selalu semangat emm ya apapun yang terjadi gitu ya kita syukuri kita nikmati emm seburuk-buruk apa ya seburuk-buruk kondisi gitu tapi kita nikmati aja kita yakin karena Tuhan kan ngasih kita apa sih masalah ya istilahnya masalah itu nggak akan lebih dari kemampuan kita nah itu tadi jadi ketika Tuhan ngasih kita masalah itu nggak akan lebih dari kemampuan kita Tuhan yakin bahwa emm kita bisa kita sanggup untuk emm menyelesaikan atau melewati masalah tersebut sehingga itu tadi kita nggak boleh tergantung sama orang lain gitu kita harus bisa mendiri kita harus bisa berdiri kaki kita sendiri ya orang lain boleh ya kita apa sih namanya memberikan semangat tapi itu tadi kita harus bisa mandiri walaupun kalian cewek ya ada yang cewek mungkin harus bisa mandiri karena ya sekarang sih nggak ada ininya lagi ya cewek nggak ada beda lagi cewek sama aja jadinya ya harus bisa ya kalian harus bisa itu tadi seperti yang saya kuliah sampai cerita kuliah sampai saya cerita S2 saja ya masih gitu ceritanya jadi orang tua saya kayaknya agak berat banget bukan melepas saya ke Jawa ya kuliah sendiri saya kan anak sendirian tuh cewek nah itu orang tua saya loh kayaknya kalau ada S2 disini disini aja deh gitu intinya begitu disini aja nggak usah harus ke Jawa nggak usah harus ke luar kota ya tapi apa ya memang ada S2 disini tapi mungkin agak berbeda ya agak berbeda dan juga apa ya bisa mencari ilmu yang lain gitu ya bener jadi akhirnya orang tua saya lepas saya lepas saya ke Jawa ya udah dari situ banyak sekali pembelajaran yang saya dapat karena itu kita harus bisa ya harus bisa survive sendiri gitu intinya ya harus bisa berdiri di atas kaki sendiri jangan bergantung sama orang lain jangan bergantung sama orang lain sampai S2 juga gitu temen kan banyak tuh dari temen-temen saya di unsri sama-sama bareng-bareng S2 nya bareng-bareng S2 nya tapi itu tadi ujung-ujungnya ya udah kita berteman tapi ya untuk kuliah ya udah kita kuliah bareng gitu ya tapi lagi-lagi ya karena apa ya saya juga agak jadi ya udah saya tesis duluan gitu intinya tesis duluan yang lain masih belum tesis ya udah saya selesai duluan tapi udah kayaknya udah lebih ringan karena udah bukan lebih ringan apa maksudnya udah lebih ya udah kita memang ber disini bersama-sama gitu ber apa ya merantau sama-sama tapi ya mungkin tujuannya beda-beda ya mungkin tujuannya beda-beda ada yang tujuan begini 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 tapi tujuan saya beda juga sendiri jadi itu yang dimana sih titik kebahagiaan kita apa yang bisa kita capai ya udah kita capai sendiri tapi tetap kita harus tetap cari orang tetap bersama-sama tetap tetap tapi gak boleh benar-benar gak boleh tergantung sama orang ya oke mudah-mudahan ya kita semua mendapatkan energi positif pagi ini supaya mudah-mudahan ya dengan energi positif ini bisa sampai ke sore nanti besok dan hari-hari seterusnya kita terus positif mungkin ada yang mau cerita sedikit tentang ya apapun lah ceritanya boleh kalau ada yang mau cerita kalau saya tadi kan saya yang cerita tuh cerita saya kalau yang lain ada yang mau cerita silahkan bu saya tuh begini begini ya gak apa-apa silahkan silahkan siapa tahu memberikan apa ya pembelajaran hidup itu kan pelajaran hidup ya kalau saya kan pembelajaran hidup saya yang sudah saya dapatkan saya bagikan ke kalian tenang siapa tahu kalian juga punya cerita pembelajaran hidup yang bisa ya memberikan sesuatu apa sih energi positif untuk diri kalian sendiri dan untuk kita semua silahkan silahkan gak apa-apa saya sampai aja jadi ya itu tadi ada yang mau cerita boleh mau saya tunjuk aja ada yang mau ngomong saya coba tunjuk aja ya pasti semua orang tuh pasti ada cerita lah yakin pasti ada cerita coba coba siapa ya ada ada yang mau ngomong belum saya tunjuk ya satu orang munawaroh coba munawaroh syafitri halo munawaroh hadir bu iya boleh cerita pengalaman hidup apa yang menurut kamu berkesan dan juga bisa ada apa ya titik balik mungkin ya menjadi iya saya jadi sadar harus seperti ini harus seperti ini boleh pengalaman hidup bu boleh yang sedih apa yang terserah pokoknya yang yang menurut kamu ada titik balik oh saya harus begini ternyata saya dulu seperti ini sekarang saya harus begini begitu itu dulu waktu coba vaksin pertama malamnya langsung UGD oh ya Allah terus terus itu karena kondisi badan tuh gak fit dipaksa jadi ya dipaksa potensi imunaw juga rendah gitu jadi gimana jadi dari pihak dari puskesmasnya juga potensi rendah tuh masih disuntiknya gitu mungkin lain kali harus cek dulu ya bener bener banget itu itu pengalaman saya juga tapi mau vaksin kan saya takut jujur saya takut banyak macam banyak cerita kan iya berita-berita banyak cerita begini begini suami saya nakutin lagi beneran suami saya nakutin juga tuh nanti itu ya sebentar saya tekan dulu menawaran gimana karyanya sekarang udah kemarin udah mendingan tapi sekarang lagi sakit lagi sakit lagi ya ya udah jaga kesehatan aja ya oke jadi saya lanjutin ya suami saya juga eh itu ada yang mati sama takut kan terus gimana dong saya kan wajib saya kan wajib saya wajib vaksin karena apa karena memang keharusan kan dari kampus terus juga mikirnya eh apa ya kebetulan kemarin itu keluarga yang di Jakarta itu kan ada orang tua di sana bukan orang tua ya masih masih tante lah udah tua maksudnya gitu sakit juga bukan sakit bukan sakit covid tapi kena struk ringan struk ringan jadinya panik ikut panik juga tuh di sini kan padahal keluarga di sana gak banyak ikut panik ya intinya kalau misalnya mau berangkat kalau ada apa-apa gitu kan harus yang gak mungkin kan kita lepas tangan gitu harus ada yang berangkat ke sana berangkat ke sana orang tua saya gak mungkin udah tua juga dan memang saya udah lah gak usah vaksin ngapain gitu mau kemana-mana juga gak gitu kan paling gak jalan jalan ke taman keluar rumah juga gak gitu ya udah gak usah yang daripada itu tadi banyak ada dari wayat darah tinggi kan yaudah gak usah jadi memang gak saya suruh tapi mikir ya keluarga yang di Jakarta kalau ada apa-apa gimana siapa yang mau melihat udah gak ada yang lain kan yaudah kalau gitu terpaksa saya kayaknya saya yang harus maju gitu saya yang harus vaksin awalnya saya gak mau juga tuh ditakutin juga sama suami suami saya gak mau vaksin dia dia gak mau vaksin karena dia ada asam urat udah akhirnya takut-takutan tuh akhirnya memeranikan diri akhir tahun kemarin saya baru vaksin akhir tahun November apa ya November saya lupa Oktober November pokoknya akhir-akhir tahun lah saya baru vaksin akhirnya karena takut tadi saya ke dokter dulu dokter umum saya tanya dokter umum deket-deket rumah aja saya tanya kata dokter kenapa mau periksa apa sakit apa enggak saya nggak memperiksa saya mau konsul aja yaudah konsul dok saya ini mau vaksin kira-kira gimana ya apa perlu dicek apanya kesehatannya atau gimana gitu oh yaudah gini aja beliau kebetulan dokter itu enggak pro enggak kontra juga sesama si vaksin kebetulan saya juga saya acak aja jadi dokter dia pro enggak kontra enggak jadi ya saya standar aja katanya karena memang banyak banyak yang nanya katanya kalau misalnya vaksin itu gimana sih jadi gini aja saya dia nanya sama saya ibu kalau ibu melihat saya saya sehat enggak ya sehat dong dokter mah bisa berdiri bisa duduk berisak-berisak orang masa dokter nggak sehat kalau nggak sehat kan di rumah aja tuh nggak bisa berdiri kan sehat kan ibu melihat saya iya sehat tapi ibu nggak tahu di dalam tubuh saya tuh ada sakit apa ya saya ginjal rasanya dia bilang saya sakit ginjal tapi ibu nggak tahu kan iya saya nggak tahu nah begitu juga saya melihat ibu saya melihat ibu ibu sehat-sehat aja tapi kita nggak tahu dalamnya terus gimana dok tapi saya diperiksa periksa apa kalau menurut saya sih ya ibu periksa lab dulu lab darah lengkap katanya periksa cek darah lengkap kalau misalnya ada yang masalah di cek darah itu tunggu dulu sampai stabil katanya jangan dipaksain karena saya tanya kata dokternya saya juga tanya sama teman-teman yang nyuntik yang nyuntik vaksin itu kalian nyuntik-nyuntik aja iya dong suntik-suntik aja katanya kenapa kan kalian lihat orang kalian yakin dia sehat gitu kan kan virus yang mau dimasukin dalam tubuh orang ya gimana lagi katanya kalau tensi darahnya bagus yaudah sutik aja ya karena itu tadi mereka sutik-sutik main sutik aja pokoknya yang datang sutik nantinya begitu tapi kan kalian harus ini juga kan itu kan menyangkut jiwa orang maksudnya nyawa orang gak boleh pakai gitu ya gak bisa dok katanya kita kan harus mengikuti yaudah pokoknya mengikuti naturan lah mereka lain intinya gitu ya gimana saya juga gak bisa marahin mereka mereka juga harus ngikutin awal-awal kata dokternya jadi ya kalau ada pasien yang datang ke saya saya paling sadarin saranin begitu katanya cek darah dulu kalau cek darah lengkap kelep terus kalau misalnya hasilnya bagus biasanya sih kalau ada yang apa ya saya lupa ada tanda bintang tanda bintang di akhirnya hasilnya nanti ada tanda bintang itu ada masalah di sana tapi kalau misalnya gak ada bintang-bintangnya gitu yang bagus berarti udah silahkan silahkan boleh vaksin intinya begitu jadi gitu ya dok ya saya gak nyaranin ya udah ibu vaksin aja enggak eh ibu gak boleh vaksin enggak juga tapi kita cek darah dalam diri ibu karena kita gak tahu saya juga gak ada alatnya katanya mau ngecek semuanya saya gak ada alatnya oke akhirnya itu tadi katanya kalau misalnya ya teman-teman yang bagian nyuntik-nyuntik itu yaudah mereka nyuntik-nyuntik aja mereka gak tahu mereka dan juga mereka gak gak apa ya gak gak peduli lah istilahnya pokoknya kalau orang datang suhu tubuhnya aman yaudah langsung gitu intinya begitu yaudah akhirnya saya cek light saya cek light cek light ternyata habis saya rendah habis saya rendah akhirnya saya nunggu dulu habis saya stabil baru saya vaksin dan vaksinnya saya juga gak mau ke orang tua saya saya nunggu saya nunggu aja gak usah yang di puskesmas karena puskesmas itu pertama ya kita gak tahu ya dan juga kayaknya saya puskesmas itu seberangan rumah saya itu gampang kalau mau vaksin itu tinggalnya berang gak jauh jadi udah gak usah disana karena apa karena memang kalau saya lihat juga sekilas kurang terteterapi kurang terteterapi kecuali kalau puskesmas yang memang ada kerjasama misalnya kemarin kan ada dari unsri unsri itu ada kerjasama sama puskesmas ya mungkin ya lebih ini kan gak umum gitu jadi akhirnya saya ke rumah sakit ya gak bayar juga sama gratis saya ke rumah sakit tapi daftarnya memang agak lama nunggu satu bulan gitu ya akhirnya saya di rumah sakit kan ke rumah sakit vaksinnya di rumah sakit tapi sebelumnya memang saya harus cek lab dulu nah bagi yang tapi rata-rata sekarang udah pada vaksin ya harus cek lab dulu terus saya tanya juga kan pada saat saya vaksin saya bilang kemarin HB saya agak rendah nih sekarang udah lumayan udah bagus udah udah normal saya mau vaksin tapi saya tanya juga sama yang nyuntiknya itu sustera saya bilang sustera aja itu kalau yang gak boleh di vaksin itu apa pertama katanya darah darahnya rendah atau tinggi itu gak boleh kedua kalau ada asam murat ya ada asam eh bukan asam murat bulu kosak bulu kosaknya gak boleh yang terlalu tinggi ataupun rendah harus normal selain itu katanya aman-aman aja tapi ya kita gak tahu kita gak tahu karena itu tadi saya sih lebih prefer memang kalau misalnya mau vaksin cek lab dulu karena itu tadi kita gak tahu dalam diri kita tuh ada sakit apa gitu nah ya untungnya saya cek lab dan itu tadi ketahuan HB saya ternyata rendah rendah banget dan juga waktu ngambil itu kayaknya susah karena HB nya agak rendah nah jadi saya bagusin HB nya dulu istilahnya gitu ya saya normalkan HB nya dulu baru saya vaksin mungkin bisa jadi pelajaran juga kalian bisa kasih tahu sama teman-teman ataupun keluarga ya yang belum vaksin kalau misalnya vaksin lebih baik cek lab dulu cek lab juga saya tuh kemarin pribadi tapi ya memang itu gak terlalu mahal kok cuman gak nyampe 150 cek lab darah ngungkap gitu jadi kalau misalnya ada keluarga yang vaksin ataupun temen saranin gitu aja dulu karena kita gak tahu ya mungkin kayak Munawarov tadi kan ngeliatnya mungkin ya udah masih masih sehat ternyata ya itu tadi mereka hanya menjalankan prosedur hanya menjalankan aturan yang datang suntik keboleh keluar dari sini gak boleh gak disuntik ya gitu jadinya ya walaupun udah tahu darahnya apa rendah ya rendah tapi masih aja disuntik nah gitu jadi mungkin mereka itu tadi mereka hanya menjalankan perintah aturan prosedur dari kitanya juga kita kita pribadikan itu menyangkut apa ya kitanya jadi kitanya dulu yang harus siap kalau kita tahu saya kemarin sampai beli alat pompa sendiri pompa bukan pompa apa sih untuk tes darah ya tes darah saya beli sendiri jadinya saya cek lah terus hasilnya memang begitu akhirnya saya rutin kan kita ngecek saya benar-benar ngecek harus ya begitulah jadi pembelajaran ya untuk kita semua oke ya makasih Muna Waroh nih sudah mengingatkan saya jadi saya juga bisa cerita sama kalian gitu ya iya Bu jadi belum vaksin kedua ya belum Bu kan ada dokternya juga dokternya gak apa-apa soalnya masih muda jadi itu gitu iya oke jadi tadi kita apa ya itu tadi ngeliat Muna Warohnya kayak sehat-sehat aja suaranya bagus kan gak bindang gak batuk-batuk intinya gitu kan tapi gak tahu di dalamnya kita gak tahu harusnya harus begitu diingatkan aja sama keluarga ataupun mau temen kalau ada yang mau vaksin karena itu kan memang virus kan dimasukin ke dalam tubuh kita kita gak tahu virus itu badan kita nerima atau enggak darah kita nerima atau enggak kita harus siapkan darah kita sehat dulu kuat baru kita terima gitu loh jadi fightnya kita udah udah ada dari diri kita dulu nih sudah kita udah bisa jadi akhirnya saya ya Alhamdulillah sudah sudah vaksin dua-duanya jadi itu tadi ya banyak macam lah kita gak tahu lah kita ngikutin aja ya apa yang menjadi aturan-aturan segala macam banyak banget ya sekarang ya aduh ya mudah-mudahan kita selalu sehat selalu terlindungi dari segala jenis penyakit selalu apa ya bersyukur berdoa mudah-mudahan kita selalu sehat selalu semangat gitu ya oke baik kita lanjutkan ya dari tadi kita cerita sekarang kita masuk ke dalam materi seperti biasa saya akan share video nanti setelah itu baru saya akan jelaskan tentang singkat tentang materi konsep objek dan kelas ya saya hidupkan videonya dulu ya silahkan ditonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dapat memberikan satu kembali video pembelajaran di sini kita akan membahas mengenai konsen objek dan kelas jadi karena kita belajar mengenai berorientasi objek jadi memang fokusnya bagaimana di dalam pemrograman itu ada objek dan juga ada kelas jadi memang pemrograman berorientasi itu berorientasi objek memang fokusnya dan hubungan antara satu objek dengan objek yang lain sebelum kita membahas mengenai berorientasi objek ya kembali saya akan mengingatkan sedikit bahwa dalam bahasa pemrograman dalam paradigma pemrograman itu ada paradigma prosedural, fungsional, deklaratif kemudian ada berorientasi objek nah di sini sebelum masuk ke objek tadi kita bahas dulu sedikit mengenai bahasa prosedural jadi kalau bahasa prosedural itu serangkaian tugas diselesaikan dalam bentuk fungsi ataupun prosedur jadi programnya itu dibuat dalam bentuk fungsi atau prosedur jadi metode atau proses yang dikerjakan di dalam program itu disimpan atau digabungkan atau dibentuk dalam sebuah fungsi atau prosedur jadi kalau untuk bahasa prosedural atau paradigma prosedural dia cara pandangnya itu adalah hanya berfokus pada urutan instruksi programnya adalah suatu urutan instruksi jadi hanya skensial gitu ya misalnya setelah input lakukan apa lagi terus misalnya setelah manggil prosedur pertama terus manggil prosedur yang mana lagi hanya urutan seperti itu berfokusnya atau sudut pandangnya hanya seperti itu adanya pemecahan program utama menjadi modul-modul kecil jadi itu tadi jadi sebenarnya kalau prosedural itu dia masih ada prosedur atau fungsinya dalam program utama nah sebelumnya kan kalau misalnya tidak pakai paradigma apapun kan hanya semuanya di dalam program utama semua nah disini kalau prosedural dia itu hanya dipecah misalnya menjadi sub-modul gitu modul-modul kecil atau sub-modul misalnya proses input itu dipindahkan yang mana sih proses input maka dipindahkan menjadi satu prosedur atau fungsi kayak gitu aja nah ini ya fungsinya prosedur menjadi fokus utama digunakan untuk memanipulasi data datanya bersifat pasif jadi ya hanya memindahkan seperti itu aja kemudian misalkan data yang fokusnya data yang dikirim sama yang data yang keluar kayak gitu datanya bersifat pasif jadi ya datanya memang misalnya dari program utama atau main program nanti akan mengirimkan data apa ke prosedur nanti akan diolah di dalam prosedur atau fungsi kemudian datanya akan dikembalikan jadi pesifatnya pasif seperti itu nah sedangkan kalau pemrograman berorientasi objek ini fungsi dan data bukan menjadi dua hal yang terpisah tapi kalau misalnya yang prosedural tadi dia dua hal yang terpisah datanya nanti disebut atribut ya atribut ya atribut bisa di dalam main program gitu kemudian jadi fungsi fungsinya ya di dalam fungsi ya atau prosedur nah dia hanya mengirimkan data nah itu yang prosedural ya ataupun fungsional tapi kalau pemrograman berorientasi objek ini enggak dia menjadi satu kesatuan menjadi satu kesatuan disebut objek aktif jadi di dalam satu objek itu terdapat fungsi dan juga terdapat data nanti disebut dengan atribut dan juga disebut metode seperti itu jadi satu kesatuan jadi cara pandang untuk berorientasi objek serangkaian objek yang bekerja sama menyelesaikan masalah jadi disini kalau berorientasi objek objeknya yang saling kerja kalau hubungan antara satu objek dengan objek yang lain tapi kalau yang prosedural tadi dia hanya manggil prosedur manggil fungsi seperti itu ya jadi perbandingan antara prosedural sama objek oriented itu kalau prosedural berfokus pada cara komputer menyelesaikan suatu tugas jadi hanya urutan-urutan satu input, dua proses apa, tiga proses apa, empat proses apa tapi kalau OOP itu berfokus terhadap objek yang sedang digunakan jadi dia tidak tergantung pada urutan satu, dua, tiga, enggak tapi dia hubungan yang saya bilang tadi hubungan antara objek sama objek objek yang sedang bekerja di dalam objek ini nanti punya kerjaan sendiri-sendiri itu adalah perbedaan antara prosedural sama OOP jadi pengertian objek oriented paradigma yang menggunakan objek dengan identitas yang membungkus propertis dan operasi melewatkan pesan dan inheritance untuk menyelesaikan domain permasalahan jadi ini berupa paradigma pemrograman jadi dia memang menggunakan objek nanti di dalam objek ada atribut sama metode atributnya itu nanti menjadi properti metode itu menjadi operasi melewatkan atau mengirimkan pesan dan misalnya kalau ada turunan gitu ya nanti ada turunan untuk menyelesaikan domain permasalahan jadi permasalahannya apa kita pecahkan menjadi objek-objek pengertian OO system objek oriented yang dibangun berdasarkan metode objek berorientasi objek nah sekarang kita masuk ke dalam objek objek itu sendiri apa sih kita udah kalau di bahasa Indonesia kan objek itu adalah benda nyata atau yang dianggap ada itu adalah sebuah objek contohnya misalnya disini ada kursi, meja, buku, sepeda, komputer nah ini adalah ada bendanya terlihat itu adalah objek jadi penggambaran berorientasi objek itu sebenarnya penggambaran di dunia nyata jadi kalau kita membuat sebuah program dengan berorientasi objek kalau kata dosen saya dulu dengan pakai OOP itu kita itu sebagai Tuhan dengan T kecil T Tuhan dengan T kecil kita membentuk sebuah alam semesta disitu yang di dalamnya itu ada benda-benda di dalamnya ada benda-benda yang berbentuk objek tapi direalisasikan dalam bentuk sistem jadi sebenarnya ketika kita membuat pemrograman berorientasi objek atau ada aplikasi berorientasi objek kita itu sebagai Tuhan dengan T kecil nah objek abstraksi dari sesuatu yang mewakili sesuatu yang ada di dunia nyata yang harus dapat dibedakan dengan objek lain jadi misalnya ada sepeda, ada kursi, ada komputer, ada mainan, ada misalnya sepatu nah itu adalah sesuatu yang ada di dunia nyatanya sedangkan kelas apa sih kelas? kumpulan objek yang memiliki atribut yang sama jadi objek itu bendanya yang terlihat tapi dikumpulkan dalam sebuah kelas kayak gitu dikumpulkan dalam sebuah kelas kelas itu adalah template untuk membuat objek jadi kayak gini misalnya kita mau ini ya sebentar misalnya ada mahasiswa mahasiswa itu adalah kelas mahasiswa mahasiswa itu adalah sebuah kelas mahasiswa kelihatan gak? bentuk dari namanya mahasiswa gak tau kan? tapi kalau misalnya mahasiswa mahasiswa itu ada objeknya objeknya ya itu adalah kalian misalnya namanya Ani Ani itu adalah mahasiswa nah kelas mahasiswa itu adalah kelas sedangkan Ani ini adalah objek objek dari kelasnya mahasiswa Budi itu adalah mahasiswa Budi adalah objek dari kelasnya si mahasiswa Jadi dia itu adalah prototipe atau blueprint yang mendefinisikan variable dan metode secara umum Jadi di dalam kelas mahasiswa tadi Sama-sama punya NIM, sama-sama punya nama, sama-sama punya alamat, sama-sama punya IPK Misalnya objek Ani, Budi Ani punya NIM, Budi punya NIM Ani punya Nama, Budi punya Nama, Ani punya IPK, Budi punya IPK Jadi nama NIM IPK itu dikumpulkan dalam kelas Tapi objeknya isinya beda Objeknya berbeda dan NIMnya beda Namanya beda, PKnya berbeda Nah itu adalah beda antara objek sama kelas Jadi kelas itu merupakan hasil instansiasi dari kelas Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa objek itu adalah hasil dari kelas Kelas itu lebih kumpulan sedangkan objek itu lebih kecil-kecil Proses pembentukan objek dalam suatu kelas disebut instansiasi Objek juga disebut instans Disebut sebagai instans Analogi kelas sama objek Di dalam proses memasak puding Nah seperti ini contohnya Kelas dianalogikan sebagai cetakan tempat puding Sedangkan objek dianalogikan sebagai puding-puding hasil cetakan Misalnya kalian mau membuat puding rasa coklat Hari ini mau membuat puding rasa coklat Ada cetakannya Kalian masukkan adonan puding dengan rasa coklat ke dalam cetakan Terus didinginkan, di freezer Kemudian dikeluarkan hasilnya adalah puding Puding tapi dengan rasa coklat Terus setelah puding rasa coklat Ada yang request lagi nih Pengen puding rasa strawberry Kalian bikin adonan puding pakai rasa strawberry Terus kalian masukkan, tuangkan bahan-bahan puding strawberry Tadi ke dalam cetakan puding yang sama dengan yang coklat tadi Tapi setelah freezer keluarin hasilnya Lepaskan dari cetakannya Nah tadi kan puding coklat Sedangkan sekarang puding strawberry Bentuknya sama Tapi rasanya berbeda Nah gitu Jadi kelas itu adalah cetakan puding Objeknya adalah puding strawberry Jadi sama puding coklat Sama-sama puding Sama-sama dengan bentuk yang sama Tapi rasanya berbeda Nah itu ya Jadi satu kelas bisa membuat n buah objek Jadi satu cetakan tadi bisa membuat lebih dari satu objek Bukan hanya satu Analogi kelas ya Kelas itu adalah data type Atau tipe data Objek itu adalah variable Jadi kalau kelas itu berupa ADT ya Kalau biasanya disebut dengan ADT Tipe data bentukan Objek itu adalah sebuah variable Variable biasa Itu analoginya Atribut Jadi di dalam sebuah kelas itu Nanti ada atribut Atribut apa sih? Data yang membedakan antara objek yang satu dengan yang lain Contohnya manusia Manusia salah satu malam hidup Atributnya status berat badan dan tinggi badan Dalam kelas disebut dengan variable Kelas atribut disebut variable Jadi misalnya seperti ini Disini ada saya kasih contoh Misalnya nama dokumen Atributnya itu adalah nomor, judul, sumber, tanggal Jadi apa sih yang ada di dalam dokumen itu? Ya punya nomor, punya judul, punya tanggal, punya sumber, punya ISBN misalnya Kalau dicontohkan dengan mahasiswa tadi Kelas mahasiswa Apa sih atribut yang melekat di dalam kelas mahasiswa? Ya itu tadi NIM, nama, alamat, IPK, jurusan misalnya kayak gitu Nah misalnya dicontohkan dengan puding tadi Itu kelas puding Kelas puding apa sih atributnya? Ya misalnya rasa Kemudian ya rasa warna gitu ya Nah itu adalah atribut untuk puding Jadi apa yang melekat di dalam kelas? Apa yang melekat? Ya yang melekat untuk kelas itu Gitu Tapi nanti isi dari setiap atribut Antara satu objek sama objek yang lain itu akan berbeda Behavior Tingkah laku Hal yang bisa dilakukan oleh sebuah objek dari sebuah kelas Digunakan untuk mengubah nilai atribut sebuah objek Menerima informasi dari objek lain Dan mengirim informasi ke objek lain Untuk menyelesaikan suatu task Jadi tingkah laku yang bisa dilakukan oleh objek Jadi dalam sebuah kelas Jadi misalnya objek itu bisa nanti mengirim data Ataupun menerima data Ya atau menerima informasi Mengirim informasi Nah Behavior Contoh pada manusia Mengerjakan tugas Mandi Tidur Makan Misalnya kalau ini contoh manusia Tapi kalau misalnya contohnya mahasiswa tadi Ya Mahasiswa tadi Mahasiswa bisa apa? Mahasiswa bisa ya mengerjakan tugas Kemudian belajar Misalnya Apalagi Konsultasi Misalnya Nah itu Ya Apa yang bisa dikerjakan oleh si objek Dalam sebuah kelas Behavior disebut dengan metode Jadi Ya metode Serangkaian statement dalam suatu kelas yang menghandle suatu task Cara objek berkomunikasi dengan objek lain dengan menggunakan metode Jadi Komunikasi Tadi kan saya omongin bahwa Objek oriented itu adalah komunikasi antar objek Nah ini Komunikasinya lewat apa? Ya lewat metode Dan disini Kalau tadi nama kelas dokumen Ada atributnya ya Ada nomor ISBN dan segala macam Metodenya apa? Bisa menampilkan teks Tampil peta Tampil foto Apa yang bisa dilakukan Atau apa Pekerjaan apa yang bisa dilakukan oleh dokumen Tampil teks Tampil peta Tampil foto Jadi Dia itu Behavior itu Proses Apa yang bisa dilakukan Di dalam Oleh sebuah kelas Gitu Contohnya seperti ini Saya ambil dari ini ya Blok ini Kelasnya itu adalah blueprint Binatang Disini kelasnya binatang Binatang punya apa? Punya atribut Yaitu kaki Telinga Mata Mulut Ini atributnya Dengan menggunakan atribut ini Dia akan melakukan aktivitas Aktivitasnya metode Misalnya dia bisa makan Makan pakai apa? Mulut Dia bisa melihat Melihat pakai apa? Pakai mata Dia bisa melakukan Mendengar Mendengar pakai apa? Pakai telinga Dia bisa berjalan Berjalan pakai apa? Pakai kaki Tapi binatang ini Misalnya kalau kucing Kakinya 4 Kalau Ayam kakinya 2 Isinya beda Dia sama-sama Dalam kelas binatang Punya sama-sama Punya kaki Tapi nilainya beda Kalau binatang ini Kelas Kelas ini sudah menjadi objek Objek ayam Kakinya 2 Sedangkan kalau binatang ini Menjadi objeknya kucing Kakinya jadi 4 Kayak gitu Itu adalah Bagaimana cara Membuat antara Kelas sama objek Contohnya nih Ada contoh Coding sedikit Ada kelas lagu Lagu itu ada judul Ada penyanyi Sama durasi Berapa lama Nah jadi Apa yang bisa dilakukan Ini adalah Atribute Atau instance variable Nah sedangkan Metod Metodnya apa? Dia bisa cek durasi Durasinya selama apa? Misalnya durasinya lebih dari 0 Maka dianggap valid Berarti ada suaranya Ada lagunya Kalau durasinya hanya 0 Ya gak ada lagunya kan? 0 detik gitu kan Gak ada lagu Jadi kalau misalnya Durasinya lebih dari 0 Maka dia baru dibilang valid Nah ini adalah metod Atau behavior Yang bisa dilakukan Kalau ini adalah Apa yang melekat Di kelas lagu itu Lanjut Jadi disini Itu adalah Objek sama kelas Jadi nanti disini Ada konsep dasar Objek oriented Ada Sebenarnya ada satu lagi Abstraksi Enkapsulasi Pemwarisan Polimorfisme Sama Abstraksi Jadi Enkapsulasi Kalian tahu Kapsul Kapsul yang sering Diminum Dimakan Kalau dikasih dokter Ada obat Kapsulnya Nah di dalam Kapsul itu kan Sudah ada obatnya Obatnya mungkin yang Dijadikan serbuk Terus Misalnya Obat A Itu Nggak mungkin kan Dokter itu Ngasih resep Kalian harus Minum obat A 0,1 Mili Eh bukan 1 miligram Terus B Kalian tambahkan Obat B 1 gram Terus Tambahkan obat C 0,3 gram Capek kan Ketika kalian Mau makan obat Kalian capek Ulu ngukur-ngukur Itu aja Ulu capek Jadi di kapsul Atau dibentuk Menjadi kapsul Jadi dimasukkan Yang 0,1 gram Obat A Sekian gram Obat B 0,1 Sekian miligram Itu sudah digabung Ya Diracik Kemudian dimasukkan Kedalam Kapsul Nah ini sama Jadi Kalau Di dalam Objek oriented Itu data-data Ya Data-data Atribut Tadi Metod Itu sudah di kapsulkan Dalam sebuah kelas Nah itu Konsep objek oriented Sama seperti Kapsulan ini Jadi nanti ketika digunakan Kalian gak perlu 0,1 Sekian mili Tadi gak Jadi tinggal Pakai aja kapsulnya Ambil kapsulnya Yaudah Gunakan Pembukusan Variable Dan metod Dalam sebuah objek Yang terlindungi Untuk menyediakan Interface Serta menyediakan Interface Untuk mengakses Variable Jadi dia dibungkus Variable Atribut sama Metodnya tadi Dibungkus Dalam sebuah Kelas Ya Dalam sebuah Objek yang terlindung Jadi dia Hidden Hidden Information Jadi informasinya Tidak Tercampur Dengan Objek luar Seperti itu Variable Dan metod Yang punya Dipunya Sebuah objek Bisa menitentukan Hak aksesnya Jadi ada Hak aksesnya Setiap Ada Apa namanya Private Protected Sama Public Nanti Kalau di dalam Kelas sama Objek Misalnya contoh Mobil Mobil sangat Dibutuhkan Oleh setiap orang Sarana transportasi Tapi cara kerja Tiap bagian Di dalam mobil tersebut Tidak penting Untuk diketahui Pokoknya Dia taunya Cuman mobil Itu adalah Kapsul Ya Mobil itu Sudah menjadi Kapsul Bukan satu Tapi di dalam Mobil itu Ada Ada setirnya Ada remnya Ada Apa lagi Ada Apa sih Ada Ada kacanya Ada tempat duduknya Nah itu sudah Ada empat tempat duduk Ada satu Setiran Setirnya Nah itu di kapsul Dibentuk orang menjadi Sebuah mobil Mobil itu sebenarnya Sudah menjadi kapsul Jadi orang Tidak tahu Yang perintilan Perintilan di dalamnya Itu kan yang punya kerja sendiri Nah itu adalah Contoh dari Enkapsulasi Inheritance itu adalah Pewarisan Jadi ada sebuah kelas Yang bisa mewarisi Mewariskan sifatnya Ke kelas-kelas Anaknya Disini ada misalnya Kelas mamalia Ada predator Ada yang pet Jadi ada yang liar Ada yang bisa Di Kita Apa Jadikan peliharaan Jadi kalau yang liar Itu misalnya Jadinya nanti Singa Tapi kalau peliharaan Misalnya jadi anjing Atau kucing Atau apa Gitu ya Nah itu Dua 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 kelas ini Dua kelas ini Itu adalah Turunan Dari mamalia Dia sama-sama Mamalia Tapi dia turunan Jadi Kalau misalnya Turunan ini Semua atribut dari si bapak Atau kelas induk Atau superkelas Itu akan turun ke Kelas anak Ini kelas anak Dibilangnya Turunannya Kemudian Seluruh operasi Atau seluruh metode Juga akan turun Beserta nanti Tambah-tambahan Atribut lain Yang menyertai Anaknya Jadi Kayak Manusia ya Sifat-sifat yang ada Di dalam Orang tua Itu akan turun ke Kenaknya Sama Di dalam kelas Seperti itu juga Kewarisan Suatu kelas Yang lain Metode Suatu kelas Ke kelas lainnya Kelas yang mewarisi Itu adalah Superkelas Kelas yang diwarisi Adalah subkelas Jadi kalau Kelas bapak Itu superkelas Kelas anak Itu adalah subkelas Subkelas Bisa menjadi Superkelas Bagi kelas yang lain Multi level Inheritance Jadi Bisa lebih dari Ya Jadi Inheritance Itu ada Beberapa macam Single inheritance Sama multi Multiple Multi level Inheritance Jadi kalau single Yang satu Kayak yang tadi Kalau multi level Itu banyak kelas Dua Satu Dua bapak Atau satu bapak Satu ibu Menjadikan turunan yang lain Nah ini Ada keuntungan Dan inheritance Subkelas bisa menyediakan Bifernya sendiri Menggunakan Bisa mempergunakan Ulang source code Dari superkelas Jadi kita gak perlu Coding lagi Tinggal pakai Dari punya bapak Mendeklarasikan superkelas Dan bersifat generik Jadi Nah itu tadi Yang saya bilang Satu lagi Tadi yang abstrak kelas Nah di dalam Abstrak kelas itu Nanti kelihatan Pada saat inheritance Biasanya Kelas bapak itu Akan menjadi Kelas abstrak Nanti metodnya Ada yang kosong Nah misalnya Metodnya kosong Misalnya Berjalan Misalnya Hewan berjalan Berjalan itu Kan nanti Misalnya kan ada yang Hewan Kalau Hewan air Gitu kan Yang hidup di air Dia akan berenang Berjalannya dengan cara Berenang Tapi kalau yang di darat Itu berjalannya dengan cara Pakai kaki Misalnya kayak gitu Nah itu Biasanya Nanti kelas hewan Hewan atau kelas Bapaknya Itu akan menjadi Kelas abstrak Itu yang dibilang Kelas abstrak Single inheritance Jadi Kalau di dalam Java Khusus di bahasa Java Itu hanya Memperbolehkan Satu superkelas Hanya memperbolehkan Single inheritance Tidak memperbolehkan Yang namanya Multiple inheritance Karena Kalau di Java itu Dia memang Apa ya Melihat Objek Objek nyata Jadi Kalau di Java Dia tidak ada yang namanya Multiple inheritance Dia hanya ada Satu Single inheritance Karena apa Karena Kadang Kadang kalah Itu Programmernya Iseng Kita kan Mau Menduniakan Yang nyata Ini ke dalam komputer Ada programmer Yang iseng Mengawinkan Bukan mengawinkan Menurunkan Menurunkan Antara Hewan Sama manusia Jadinya apa Jadinya aneh Oleh karena itu Java itu Tidak memperbolehkan Single inheritance Multiple inheritance Tadi Dia memperbolehkan Hanya single inheritance Tapi Java ini Bagaimana Supaya Bisa Mewariskan Dari dua Atau lebih Kelas Ya Mewarisi Ada satu kelas Mewarisi Lebih dari Satu Kelas Lebih dari Satu Kelas Nanti Dengan Menggunakan Polimorfisme Dia Caranya Itu Pake Polimorfisme Seperti itu Tapi ada Multiple inheritance Itu bahasa C Salah satunya Bahasa C++ Yang Men-support Untuk Multiple inheritance Jadi Memang tergantung Dari programmernya Atau tergantung Dari Yang bikin Kalau misalnya Kita memang Berfokusnya Pada Apa yang ada Di dunia nyata Kita bikin Sesuai dengan Dunia nyata Jangan yang aneh Aneh Variable Variable Menurutkan Kombinasi Jadi Ada dua Superkelas Jadi Ada dua Bapak Jadi Misalnya Anaknya Misalnya Satu Atau Misalnya Tiga Boleh Jadi Dua Pokoknya Dia Mewarisi Dari Dua Kelas Dua Kelas Induk Polimorfisme Itu Satu Apa ya Satu Kelas Bisa Menjadi Bentuk Banyak Seperti Ini Contohnya Speak now Dia Seru Ngomong Tapi Cara Ngomongnya Beda-beda Ada Kalau Bebek Ngomongnya Kwek Kwek Kalau Anjing Gugug Misalnya Kalau Kucing Mew 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 Nah Gitu Jadi Dia Bentuknya Yang Beda Sama Perintahnya Sama Tapi Bentuknya Yang Berbeda Kemampuan Objek Untuk Mempunyai Berbagai Bentuk Polimorfisme Jadi Poli Itu Banyak Morfisme Itu Banyak Bentuk Kemampuan Suatu Objek Untuk Mempunyai Berbagai Bentuk Seperti Mungkin Sekian Penjelasan Dari saya Mengenai Konsep Objek Dan Kelas Kemudian Ada sedikit Mengenai Apa yang ada Di dalam Objek Oriented Kalaupun Ada Pertanyaan Boleh Ditanyakan Boleh Di komen Langsung Di Youtube Atau Langsung Tanya Ke Saya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Oke Baik Sekarang Sebenernya Ini Tadi Konsep Objek Sama Kalau Sini Sama Sama Kayak Absal Sita Sebentar Saya Share Prosedural Kemarin Sudut Pandang Mungkin Saya Skip Aja Prosedur Utama Oke Jadi Dia Kesatu Kesatuan Menjelaskan Masalah Ada yang Membagian Dari Prosedural Sama OOP Kalau Prosedural Lebih Kepada Menjelaskan Tugas Kalau OOP Lebih Kepada Objek Yang Digunakan Mungkin Saya Mana Objek Sebuah Benda Benda Nyata Yang Dianggap Sebagai Objek Jadi Contohnya Kusi Meja Buku Sepeda Komputer Itu Adalah Benda Nyatanya Pemrograman Yang Pengambaran Dunia Nyata Mewakili Sesuatu Yang Ada Di Dunia Nyata Jadi Beda Sama Kelas Saya Bilang Kemarin Template Misalnya Itu Cetakan Nah Hasil Dari Apa Yang Dicetak Itu Menjadi Objek Nah Jadi Kelas Itu Sebagai Blueprint Atau Template Untuk Membentuk Objeknya Jadi Satu Kelas Itu Bisa Menghasilkan Lebih Dari Satu Objek Seperti Kemarin Saya Cetakan Kalau Di Isi Dengan Misalnya Agar Warna Merah Dia Jadi Agar Merah Diisi Dengan Agar Ijo Jadi Agar Ijo Jadi Objek Banyak Objek Satu Template Itu Bisa Menjadikan Banyak Objek Variable Dimana Dicetakkan Itu Atau Di Kelasnya Itu Sudah Ada Variable Dan Metod Secara Umum Itu Sudah Disebutkan Atau Sudah Distate Pada Saat Di Kelas Nah Merupakan Hasil Instansiasi Dari Kelas Objek Merupakan Hasil Instansiasi Dari Kelas Proses Pembentukan Objek Dari Suatu Kelas Disebut Instansiasi Atau Objek Disebut Instansiasi Jadi Kelas Itu Akan Menghasilkan Objek Jangan Salah Kelas Menghasilkan Objek Dan Objek Yang Dihasilkan Bisa Lebih Dari Satu Lebih Dari Satu Analogi Kelas Dan Objek Ini Tadi Satu Kelas Bisa Menjadi Banyak Objek N Buah Objek Jadi Tidak Selalu Satu Kelas Jadi Satu Objek Tapi Satu Kelas Bisa Menjadi Lebih Dari Satu Kelas Dan Objek Sama Seperti Tipe Data Di Apa Namanya Di Versus Variable Jadi Dia Satu Tipe Data Misalnya Variable Misalnya Integer A Integer B Integer C Kan Integer Semua Kelasnya Itu Adalah Kelas Integer Tapi ABC Itu Adalah Variable Variable Untuk Menyimpan Datanya Beda-beda Variable A Variable B Variable B Tapi Sama-sama Dalam Kelas Integer Tipe Datanya Sama-sama Integer Sama Kalau Kelas Itu Sebanding Dengan Tipe Data Jadi Dia Sebanding Dengan Tipe Data Dia Menyimpan Apa Yang Mau Dihasilkan Oleh Objek Nanti Objek Itu Adalah Variable Kalau Kalian Ingat Begitu A Integer A Berarti Integer Itu Ada Tipe Data A Itu Variable Kalian Bisa Bikin Lagi Integer B Sama Integer Berarti Berisi Angka Yang Bulat Bilangan Bulat Tapi Disimpan Dalam B Sama Kalau Integer Itu Kita Analogikan Sebagai Kelas A Itu Kita Analogikan Sebagai Objek Begitu Jadi Di Dalam Kelas Kemaren Itu Ada Atribut Atribut Dan Juga Ada Metod Metod Jadi Ada Atribut Yang Membedakan Antara Satu Objek Lain Nanti Setiap Atribut Nilainya Diisi Ada Behavior Itu Adalah Metod Apa Yang Bisa Dilakukan Oleh Objek Disebut Dengan Metod Nah Ini Metod Kalau Misalnya Contoh Di Sini Tadi Dokumen Itu Atributnya Dokumen Itu Memiliki Nomor Punya Judul Punya Sumber Punya Tanggal Misalnya Kalau Saya Bilang Buku Berarti Punya Buku ISBN Misalkan Kemudian Jujul Buku Mengarang Begitu Itu Adalah Atributnya Sedangkan Behavior Apa Yang Bisa Dilakukan Oleh Dokumen Itu Misalnya Menampilkan Teks Menampilkan Peta Ada Fotonya Kalau Buku Misalnya Bisa Dibaca Bisa Dihancurkan Misalnya Begitu Bisa Dihancurkan Bisa Diubah Nah Ini Contohnya Kalau Binatang Atributnya Adalah Kaki Telinga Mata Mulut Kemudian Bisa Melakukan Aktifitas Apa Misalnya Bisa Makan Makan Manusia Kemarin Makan Pake Mulut Berjalannya Misalnya Pake Kaki Mendengarnya Pake Telinga Ini Contohnya Kalau Ada Kelas Lagu Ada Judulnya Ada Penyanyi Ada Durasi Mungkin Kalau Sekarang Ada Hak Cipta Mungkin Ada Nomornya Saya Juga Tau Ini Metodnya Apa Yang Bisa Kita Lihat Misalnya Ngecek Durasinya Berapa Lama Begitulah Ini Sebenarnya Sama Kaya Konsep Objek Kemarin Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Dulu Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Ada Yang Mau Jadi Intinya Kalau Konsep Objek Sama Kelas Setiap Kelas Kemarin Kita Abstraksikan Punya Abstrak Sama Apa Namanya Atribut Abstraknya Punya Atribut Sama Metod Jadi Satu Kelas Itu Bisa Menghasilkan Banyak Objek Intinya Begitu Oke Ada Pertanyaan Sampai Disini Belum Belum Ada Kalau Belum Ada Pertanyaan Sekarang Sementara Saya Kita Akan Bermain Dulu Di Jamboard Sementara Oh Silahkan Masuk Kedalam Jamboard Masuk Masuk Jamboard Terus Nah Nah Kalau Sudah Masuk Ke Dalam Jamboard Disini Ada Tiga Slide Yang Pertama Ada Kelas Buah Kedua Ada Kelas Kendaraan Ini Untuk Anak Anak Kecil Gambarnya Saya Gambar Googling Terus Ada Satu Lagi Kelas Hewan Nah Jadi Apa Tugas Kalian Adalah Silahkan Sebutkan Objek Dari Kelas Kelas Tersebut Ada Kelas Buat Objeknya Apa Kemudian Kelas Kendaraan Kita Bagi Darat Laut Sama Udara Objek Apa Yang Ada Setiap Kelas Setiap Yang Dihasilkan Dari Kelas Ini Begitu Kemudian Ada Kelas Hewan Silahkan Tuliskan Juga Objek Dari Untuk Dibagi Dua Henbifora Sama Karnifora Ini Silahkan Diisikan Terlebih dahulu Terima 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 Bisa menghasilkan Banyak Sekali Objek Pendaraan Darat Mobil Bus Sepeda Motor Traktor Kereta Laut Kapal Mungkin Darat Beca Bisa Ditambahin Begitu Ya Bisa Laut Kapal Perahu Kapal Selam Oke Helikopter Pesawat Roket Banyak Macem ya Ada UFO Mungkin Bisa Bisa disambahin Bisa disambahin Disana Bisa disambahin disana Sebab dia terbang Terbang juga kan Oke Lagi Hewan Oh iya Omnifora Bisa Arbifora Rusak Gajah Pandas Zebra Berapa Burung Baya Babi Tuhan Bisa 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 Rasanya Omnifora Ya Makan Waduanya Kambing Keledai Kang Guru Ya Karnifora Hina Buaya Ular Iya Jadi bisa dibagi-bagi Jadi kalian tahu bahwa Satu kelas hewan Bisa dipecah lagi Ada kelas Herbifora Omnifora Karnifora Terus Dari kelas-kelas tersebut Bisa kita Menjadikan objeknya Objeknya Banyak macamnya Oke Baik Sampai disini Ada pertanyaan dulu Enggak Belum Belum ada pertanyaan Saya Masih Lalu In Casino Ke Hai B Ü Terima kasih. Oke, nah sekarang seperti biasa, tugas kelompok saya akan membagi menjadi 6 kelompok mungkin nanti di breakout room-nya. Apa yang harus kalian kerjakan? Yang harus kalian kerjakan adalah ini. Ini, sebenarnya gambar ini sudah ada sih, tapi ya kita ubah ininya aja. Saya belum sudah sempat nyari gambar baru. Baik, ini ada kelas hewan-hewanan. Yang pertama ada burung, kura-kura, kucing, sama kalinci. Jadi, pilih salah satu. Jadi, ada 4 slide di sini. Jadi, setiap slide kalian pilih salah satu kelasnya. Kemudian, kalian harus buat atribut sama metode dari kelas tersebut. Yang kalian pilih, misalnya kelas burung, atributnya apa, metodenya apa, begitu. Kemudian, objeknya apa. Tambah satu lagi. Dia bisa menjadi objek apa. Misalnya, burung merpati, gitu kan. Itu kan menjadi objeknya ya. Burung emrak, misalnya begitu. Jadi, kelas burung, misalnya ngambil kelas burung, sebutkan atributnya apa, terus metodenya apa, dan kalau bisa diinstans menjadi objek apa. Per slide. Jadi, satu slide ini pilih satu. Kemudian, slide kedua juga pilih satu. Salah satu aja, apa mahasiswa, jadi objeknya apa nanti. Manager, anak sekolah SD atau balita, pilih salah satu. Kemudian, ini juga ada beberapa objek, bukan objek si kelas di sini. Silahkan pilih salah satu juga. Ambil satu, kemudian sebutkan atribut dan metodenya. Jadi, ini nama kelas ya, nama objeknya. Kemudian, sebutkan objeknya apa. Yang terakhir juga sama. Pilih salah satu juga, kemudian sebutkan atribut dan metodenya. Kemudian, objeknya menjadi objek apa. Begitu. Jelas tugasnya. Mungkin saya kirim ya, nanti saya kirim di file-nya. Saya kirim di chat ya. Pilih salah satu aja. Bisa. Mungkin saya kirim di file-nya. Jadi, saya kirim di file-nya. Kok nggak bisa kirim? Biasanya bisa ya. Mungkin saya cek. Yaudah, kalau gitu saya upload di drive aja ya sekalian. Ada yang mau ditanya dulu, silakan. Kalau ada yang mau ditanya tentang tugasnya. Sambil saya. Ini di sini. BPL di OOP ya. Sekalian untuk tempat kalian. Jadi, 6 kelompok tadi. Baik. Link drive pengumpulannya ada di chat. Di situ juga. Di sini sudah ada 6 kelompok untuk pengumpulan. Kemudian untuk slide yang dipilih atau gambar yang dipilih juga sudah ada di dalam foldernya itu sendiri. Jelas. Ada yang mau ditanya? Baik. Kalau belum ada yang mau ditanya, sekarang saya akan kirimkan kalian ke breakout room. 6 kelompok. Saya kerit waktunya 30 menit. Mulai ya? 30 menit ya. Saya akan open all room. Silakan bekerja. Silakan berdiskusi dan bekerja di roomnya masing-masing. Silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi. selamat menikmati ini tugasnya sudah coding apa belum 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 cuman disebutkan aja jangan ngoding ya nggak usah ngoding ya oke selamat menikmati 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 selamat menikmati